Mengenal sosok Alam Ganjar anak Ganjar Pranowo, muda dan berprestasi. Pria bernama lengkap Muhammad Zinedine Alam Ganjar ini mencuri perhatian setelah sang ayah Ganjar Pranowo mendaftar sebagai calon presiden. Pria kelahiran Semarang, 14 Desember 2021 ini bukan hanya memiliki paras tampan, tetapi juga punya segudang prestasi. Alam Ganjar biasa di Sapa, pernah ikut mengharumkan nama Indonesia kalau membawa pulang medali emas dalam kompetisi sains di Korea Selatan pada 2015. Selain itu, Alam Ganjar juga berhasil menjuarai lomba internasional saat masih sekolah di SMPN 2 Semarang. Alam Ganjar dan tim meraih juara tiga dalam ajang Junior Achievement, JIA, Asia Pacific Company of Tire Competition pada 2019. Selain itu, Muhammad Zinedine Alam Ganjar juga dipercaya menjadi presidir Sagasco Student Company yang merupakan perusahaan siswa dari SMN 3 Semarang. Di perusahaan tersebut, Muhammad Zinedine Alam Ganjar bekerja sama dengan kawan-kawannya untuk menciptakan produk lokal HOS dan Winotes, alas kaki dan binder multifungsi buatan tangan yang berbahan dasar eceng gondok dan dipadukan dengan batik. Kreasi tersebut diikutkan lomba hingga tim Alam Ganjar meraih juara ketiga dan mendapat penghargaan The Best Financial Management Award. Soal kepribadian, Alam Ganjar yang kini kuliah di UGM jurusan teknologi industri tersebut, juga sosok anak yang sederhana serta dewasa. Ia sempat membuat Ganjar Pranowo menangis haru saat curhat harapannya ingin sang ayah punya waktu untuknya. Alam ia merupakan anak tunggal dari pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Suprianti. Selain prestasi di bidang akademik, Alam Ganjar juga jago bermain musik dan menguasai alat musik gitar. Ganjar Pranowo, mewanti-wanti anaknya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, agar menyadari bahwa menjadi pemimpin itu menderita, bukan ajang untuk berpesta pora. Pesan ini disampaikan menyusul kemungkinan sang ayah terpilih menjadi orang nomor satu pengganti Presiden Joko Widodo, usai dideklarasikan sebagai calon presiden oleh PDIP. Ganjar menuturkan, kekuasaan tidak bisa dipandang dari satu sisi yang baik saja. Kekuasaan menjadi jalan untuk melayani masyarakat, alih-alih digunakan untuk berpesta pora dan semena-mena. Menjadi penguasa pun harus siap dikritik, dan tidak disenangi oleh banyak orang. Kenapa kita harus melayani tiap hari, kenapa kemudian perbaiki sistem? Ada aspirasi model seperti ini, ada yang caranya kasar, dan caranya halus, mungkin tujuannya sama. Jadi, siap saja. Masak pemimpin enggak mau dibuli, baik terus, ucap Ganjar. Tak hanya itu, Ganjar meminta alam untuk fokus membantu dan mengenal politik, jika ingin membantu ayahnya. Ia pun mewanti-wanti alam agar tidak silau dengan jabatan yang mungkin akan diemban sang ayah. Terlebih di masa-masa seperti ini, akan banyak orang mendekat dengan tujuan memanfaatkan dan tujuan lainnya. Di kesempatan yang sama, alam mengaku sudah siap dan berusaha menjaga diri jika ayahnya kembali memegang jabatan publik. Ia pun mengaku kerap berkonsultasi dengan sang ayah, ketika berhadapan dengan beberapa hal yang menurutnya perlu nasihat. Terkait kekuasaan, ia memandang bahwa amanah yang akan diemban ayahnya bukan menjadi sarana pesta pora. Justru kata dia, kekuasaan berarti punya tanggung jawab besar untuk memenuhi hak-hak rakyat. Yang perlu kita sadari dari kekuasaan itu adalah bagaimana kekuasaan bisa mempengaruhi banyak orang. Punya tanggung jawab besar kepada masyarakat, itu yang harus kita fokus. Jangan yang lain-lain. Bagaimana bisa berikan dampak positif dari kekuasaan yang dimiliki, jelas alam. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.